Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwit Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwit Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwit Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Siva yang akan benar-benar ditindas saat bekerja Bahkan Siva sampai dikurung di ruangan pendingin ya kawan-kawan Nah kira-kira siapakah nantinya yang akan menolong Siva untuk keluar dari ruang pendingin tersebut Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Siva akhirnya datang ke mal tempat dirinya akan bekerja ya kawan-kawan Siva merasa sangat bahagia karena dirinya harus bekerja ya kawan-kawan Ya namun pada akhirnya Siva yang saat itu sampai di lokasi tempat kerja Siva langsung disambut dengan tidak baik oleh manajer disana yaitu Bumira ya kawan-kawan Siva seolah-olah dikucilkan ataupun dianggap sangat remeh Bahkan pada saat Siva mengatakan jika dirinya terlambat karena memang dirinya tidak tahu jalan di Jakarta Karena Siva masih sangat baru di Jakarta ya kawan-kawan Bumira pun tidak mentoleransi tentang keterlambatan Siva Bumira justru langsung mengajak Siva untuk ke gudang ya kawan-kawan Saat itu Bumira langsung memberikan seragam kerja untuk Siva Ya setelah itu Bumira pun langsung memberitahu apa saja yang harus dilakukan oleh Siva untuk bekerja hari itu juga Ya ternyata Bumira memang memberikan pekerjaan yang begitu berat dan juga melelahkan untuk Siva Seperti yang telah kita lihat pada foto ini dimana pada saat itu Siva terlihat sedang mendorong banyak sekali Kardus-kardus yang berisi makanan ya kawan-kawan Siva pun terlihat sangat kelelahan Bahkan saat Siva yang pada saat itu sedang mencoba untuk merapikan kardus-kardus Siva hampir saja tertimpa oleh kardus tersebut Ya tentunya Siva sudah sangat kelelahan ya kawan-kawan Karena seharian terus-menerus dikerjai oleh Bumira Siva terus-menerus disuruh dan memindahkan Barang-barang yang berat dan juga pastinya banyak ya kawan-kawan Semua ini dilakukan memang karena instruksi dari Bu Nadia Bu Nadia yang memang sengaja ingin menyiksa Siva Agar Siva tidak betah tinggal di Jakarta ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Dhafri justru malah kepikiran terus dengan Siva Padahal Dhafri saat itu sedang bersama dengan Alina Ya ketika Dhafri sedang bersama dengan Alina di lokasi proyek ya kawan-kawan Saat itu ketika Alina sedang mengajak Dhafri untuk berkeliling Mengelilingi lokasi proyek Dhafri justru teringat kepada Siva ya kawan-kawan Dhafri khawatir dengan kondisi Siva Dhafri pun berpikir siapakah di sana yang akan membantu pekerjaan Siva Apakah ada orang yang akan membantu Siva di sana Dhafri pun terus melamun memikirkan tentang kondisi Siva ya kawan-kawan Hingga pada saat itu ketika Alina sedang memegang kuas dan mau mengecat tembok Saat itu Dhafri yang sedang melamun pun tidak sengaja menyenggol Alina ya kawan-kawan Hingga Alina hampir terjatuh Dan pada saat itu Dhafri justru refleks menyebut nama Siva Alina pun tercengang ya kawan-kawan ketika Dhafri menyebut nama Siva Alina bertanya kepada Dhafri Mengapa Dhafri justru malah menyebut nama Siva Ya Alina curiga dengan hubungan antara Dhafri dan juga Siva Namun pada saat itu Dhafri mengatakan jika dirinya sangat khawatir dengan Siva saat ini Apalagi seperti yang Alina ketahui bahwa Bu Nadia benar-benar tidak menyukai Siva Dhafri takut apabila Siva dikerjai oleh Bu Nadia ya kawan-kawan Siva dikerjakan di bagian yang sangat berat dan juga pastinya sangat menelahkan Agar Siva tidak betah tinggal di Jakarta Ya Untung saja penjelasan dari Dhafri tersebut masuk akal ya kawan-kawan Sehingga Alina pun tidak menanyakan yang lebih lanjut lagi Sementara itu di sisi lain Siva masih terus-terusan ditindas ataupun disiksa oleh Bu Mira ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Siva dimasukkan ke dalam ruangan pendingin ya kawan-kawan Disana Siva disuruh untuk memaking produk-produk ataupun makanan-makanan yang harus didinginkan ya kawan-kawan Namun pada saat itu jumlahnya sangat banyak sekali Sehingga Siva pun pada saat itu dikurung di ruangan tersebut ya kawan-kawan Agar Siva lebih merasa tersiksa lagi Ya Siva pun akhirnya pingsan Karena saat itu Siva benar-benar kedinginan ya kawan-kawan Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Siva berselimutan dengan plastik Ya Siva berharap plastik tersebut bisa menyelimut tubuhnya agar lebih hangat Namun ternyata plastik tersebut tidak mampu untuk menghilangkan rasa dingin dalam tubuh Siva Wah 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 sangat kejam sekali ya kawan-kawan Lalu siapakah nantinya yang akan menolong Siva? Apakah Dhafri dan juga Alina atau justru orang lain ya kawan-kawan? Nah makin penasaran kan? Makanya jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 17.00 hanya di SJTV Jangan sampai kelewatan ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh